Halo teman-temanku semua, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi dengan saya Lusira Harjo Teman-teman, saat ini saya sedang berada di kota Solo Dan tepatnya saya berada di Yaitu di Pasar Gede Solo Nah disini teman-teman, tujuan saya ke kota Solo yaitu ingin mampir ke Pasar Gede Solo Pasar yang terkenal dengan kulinernya yang enak dan khas dari kota Solo Terus ikuti ya videonya teman-teman, jangan di skip Pasar Gede Solo ini memang seperti pasar pada umumnya ya Tetapi di Pasar Gede ini banyak sekali disajikan atau dijual oleh-oleh Atau kuliner yang bisa jadi oleh-oleh buat orang-orang yang datang dari luar kota Nah saya kesini penasaran dengan kulinernya yang terkenal ya dari Pasar Gede Apakah itu Dan ini teman-teman, yaitu Dawet Telaseh Dawet Telaseh Ibu Haji Sipon ya Atau Ibu Haji Sipon Ini memang terkenal ya teman-teman Penasaran sekali saya ingin mencobanya Seperti apa Dawet Telaseh itu Telaseh itu, yaitu Selaseh ya teman-teman Jadi isinya ada Selaseh, ada Dawet, ada bubur Sumsumnya ditambah dengan santan Pasti rasanya enak Selain itu juga ada ini yang saya pegang adalah kempol Es gempol peleret Ya seperti umumnya es gempol ya Itu rasanya hampir sama Nah jika teman-teman ke Pasar Gede Solo Mampir ke Ibu Haji Sipon ini Untuk membeli es Dawet Telasehnya Karena ini pertempatan dengan bulan puasa Jadi saya tidak makan di tempat ya teman-teman Saya bungkus untuk saya nanti makan Waktu berbuka puasa Ini saya perlihatkan ya Kurang lebihnya seperti ini Yaitu yang namanya es Dawet Telaseh Ya pasti ada Dawetnya dan ada Selasehnya Jika suka teman-teman bisa tambahkan dengan tape ketan ya Oh ya teman-teman Satu porsi es Dawet maupun es gempol Harganya Rp10.000 Masih murah ya Lanjut teman-teman Kita hunting yang namanya Sose Solo Ada yang digoreng maupun yang digugus Semuanya enak teman-teman Lanjut lagi Yaitu di Kulineran Getuk ya Getuk Singkong Ini macamnya banyak Ada tiwol Ada Ada apa ya namanya ya ini ya Kalau saya nyebutnya kacamata Lopes dan Cenel dan lain-lain ya teman-teman Mungkin di tempat teman-teman Berbeda Di sini memang banyak sekali penjual kuliner khas dari Jawa ya Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri pasarnya itu Benar-benar komplit kulinernya ya Yang ingin oleh-oleh Seperti kering Kentang Kering tempe Yang sudah dikemas begini Siap santap Juga ada ya teman-teman Ini uniknya teman-teman Ada penjual sambal kacang Nah teman-teman yang Tidak ingin Susah-susah Ngulek sambal kacang Bisa beli sambal kacang Yang siap dipakai Ini juga ada penjual Apa namanya Wedang Uwo teman-teman Kas minuman Tradisionalnya Solo Yaitu Wedang Uwo Juga ada jajanan tradisionalnya Seperti jenang Keracian Juga macam-macam lainnya ya Banyak sekali ya Yang bisa kita Beli untuk oleh-oleh keluarga kita Ini ada serunting juga Jadi kalau teman-teman Berkunjung ke kota Solo Datang saja ke pasar gede Teman-teman Tidak akan bingung untuk Membelikan oleh-oleh Kas kota Solo Buat keluarga kita tercinta Maupun teman-teman kita Yang di rumah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!